Halo sahabat, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Zona Tusser Di kesempatan video kali ini saya akan melakukan pengetesan pada kompresor lemari es ya sahabat Kompresor lemari es ini yang di hadapan saya itu untuk digunakan pada lemari es 2 pintu ya sahabat Dengan nilai amper 0,5 sampai 0,6 ya sahabat Saya ingin mengetahui untuk tekanan pressingnya apakah masih bagus ya sahabat Sekaligus saya akan menunjukkan beberapa tekanan-tekanan atau presur pada kompresor ini Apakah dengan kompresor ini dapat digunakan untuk beberapa penggunaan dalam kebutuhan kita ya sahabat Terutama kita dapat melakukan penggantian unit lemari es atau kompresor ini bisa kita gunakan sebagai alat pemompa kendaraan kita ya sahabat Apakah mampu dengan tekanan kompresor ini saya akan mengukurnya ya sahabat Semoga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan ya sahabat Saya sudah menyiapkan untuk tang ampernya berikut disini ada manometer atau analiser ya sahabat sebagai pengukur tekanan Dan saya sudah menyiapkan dengan angin dan saya sudah mencolokkan untuk terminal ke PTC nya Akan saya hubungkan ke stop kontak dan saya akan memutar untuk tang ampernya ke 200 amper Ya ini posisi saya tutup dengan kran analiser ya sahabat Hanya saya buka sedikit saja supaya tidak terjadi jepol Dalam sistem kerja kompresor ini memiliki dua bagian tekanan ya sahabat Yang pertama adalah tekanan loss ya sahabat yang tanpa hambatan Tanpa akumulator kemudian yang kedua adalah tekanan akumulasi dari transit Satu volume ke volume yang lain ya sahabat Atau tekanan arus balik Dalam pengisian isi freon pada lemari es ya sahabat Itu adalah dalam pengukurannya itu bukan melalui tekanan loss ya sahabat Bukan pada langsung dari pipa tendang yang didorong oleh piston Akan tetapi adalah melewati pipa hisap ya sahabat Sehingga tekanan-tekanan itu tidak murni Sesuai dengan pressure yang sesungguhnya pada kompresor ini Seperti yang tertera pada jarum ini ya sahabat Jarum analiser ini menunjukkan angka 10 Itu artinya adalah tekanan untuk pengisian freon Hanya 10 PSI Dan disini untuk 50 PSI Itu adalah sebagai bisa dimanfaatkan untuk kendaraan ya sahabat Artinya kompresor ini mampu untuk mengisi ban motor atau roda kendaraan ya sahabat Kemudian kita naikkan lagi ya sahabat Saya akan menaikkan kembali untuk tekanannya yang lebih besar ya sahabat Apakah mampu untuk mengisi roda kendaraan mobil ya sahabat Kita coba sampai jebol ya sahabat untuk sambungan pipanya ya Saya sambung menggunakan selang ya sahabat Saya ikat Karena supaya tidak terlalu berbahaya Ini tekanan tertinggi ya sahabat Tadi 250 Ampere 250 PSI Itu jebol untuk pipanya ya sahabat Tidak mampu menahan ya Artinya kompresor lemai S2 pintu ini Jenis ini memiliki kemampuan yang cukup besar ya sahabat Untuk tekanan murninya Artinya kompresor ini juga dapat digunakan untuk memompah jenis roda kendaraan atau ban motor ya sahabat Sehingga kita suatu saat akan membuatnya tutorial bagaimana membuat alat kompa dari kompresor ini berikut Untuk sebagai alat pengecatan ya sahabat Dengan nilai Ampere 0,5 itu artinya kompresor ini normal Dan untuk tekanannya itu mulai dari yang terkecil sampai hingga pipanya tidak mampu menahan ya sahabat Tadi 200 PSI lebih itu sudah jebol Artinya untuk tekanan kompresor ini masih bagus Terima kasih sahabat Semoga bermanfaat Sekian salam teknik